Terima kasih. Terima kasih. Sudah mulai kelihatan. Ini baru calik yang merasa diperas. Ini bawas lu, bos. Bagaimana rekrutmennya bawas lu? Eh, ini baru satu kasus yang kelihatan. Dan ini baru pemerasan calik. Bagaimana nanti pilih presi ini? Eh, bahaya ini kawan. Ini bawas lu ini. Yang oknum ya. Nah, seharusnya dibuatkan hukum yang sangat berat. Siapa pun bawas lu maupun KPU yang ikut dalam kecurangan, pemilu maupun pilpres, kasih hukuman penjara 30 tahun atau sumur hidup. Kenapa? Karena di sini adalah pertaruhan suara rakyat Indonesia. Eh, bahaya ini kawan. Bahaya. Entah bagaimana pilpres ini. Apakah akan ada kecurangan? Rakyat Indonesia. Kita semua harus mengawasi kawan. Baikkan videonya.